Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Jalutorialis ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya mengatasi mouse atau toothpaste yang bermasalah. Nah, yang bermasalahnya ini seperti ini. Nah, apabila pada saat kita mengklik sebelah kiri atau sebelah kanan, kita biasanya menggunakan eksekusi folder atau sebuah aplikasi itu biasanya sebelah kiri. Nah, sedangkan sebelah kirinya ini nggak berfungsi, malah yang berfungsi sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, nah. Biasanya kita menggunakan mouse atau toothpaste itu biasanya mengeksekusi atau memilih sebuah aplikasi itu atau membuka sebuah aplikasi itu biasanya menggunakan sebelah kiri, mengklik mouse sebelah kiri. Seperti ini. Malah yang berfungsi kliknya ini sebelah kanan. Nah, kita akan merubahnya. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu seperti ini juga ya. Pada saat kita mengklik mau merefresh, biasanya menggunakan klik sebelah kanan. Nah, sedangkan yang ini sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kita akan merubahnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelum saya melanjutkan video ini, langkah baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan nyalain tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama-tama kalian buka terlebih dahulu yang namanya start kalian. Buka start, kemudian klik setting. Oke, tunggu. Nah, kemudian ada device. Kalian pilih device. Nah, kemudian ada mouse. Kalian pilih mouse. Nah, kemudian di sini ada right, artinya kanan. Kalian berubah jadi left. Kiri. Nah, otomatis mengeksekusi kalian, memilih sebuah file misal, itu menggunakan sebelah kiri. Klik sebelah kiri. Dan sedangkan mau merefresh itu sudah berfungsinya sebelah kanan seperti ini. Atau kalian mau merubahnya seperti tadi, kalian tinggal rubah lagi sebelah kanan seperti ini. Oke, seperti itu. Berhubung kita sering menggunakan sebelah kiri, klik sebelah kiri, maka kita rubah saja yang sebelah kiri. Itu tergantung kalian. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan gimana caranya mengatasi seperti ini ya. Misal saya mau memilih seperti ini, klik sebelah kanan, nah maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini tampilannya ini sebelah kiri. Tampilan open sampai create remove ini sebelah kiri. Nah, kita akan letakkan ini di sebelah kanan di sini. Kita akan letakkan di sini pada saat kita klik kanan, maka yang ini tadi letaknya di sini, sebelah kanan di sini. Oke, kita buka lagi. Yang namanya run. Kalian buka saja, pencet yang namanya Windows plus R. Nah, nanti masukkan kode ini. Nah, kode ini akan saya sediakan di link deskripsi di bawah ini. Kalian salin saja. Kemudian klik OK. Nah, apabila kalian tidak bisa seperti tadi, kalian buka langsung saja di sini, menu pencarian, run. Kemudian buka. Nah, kemudian masukkan kodenya yang sudah saya sediakan di deskripsi, kemudian klik OK. Oke, seperti ini. Nah, kemudian adder. Nah, di sini write handed. Kalian ubah menjadi lip handed. Kalian ubah, kemudian avi. Kemudian klik OK. Nah, kita coba lagi. Kita klik kanan di sini. Nah, maka pada saat kita klik kanan, nah, maka yang ini tadi otomatis ke kanan. Oke. Seperti itulah mengubah permasalahan yang ada di mouse kliknya. Klik kanan dan klik kiri. Semoga tutorial ini membantu kalian yang sudah terbiasa mengklik sebelah kiri untuk mengeksekusi dan memilih ini dan untuk dan memilih seperti ini, refresh sebelah kanan. Apabila tutorial ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari channel ini. Oke, saya Rizal dan channel saya Jel Tutorial. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!